Halo semuanya guys, balik lagi di channel BrailleRikBR Di video kali ini kita main game RealMoto 2 lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu Klik juga ke loncengnya, biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau gue upload video baru lagi Oke, jadi di video kali ini Gue berniat meriliskan mod motor baru ya Untuk game RealMoto 2 ini Di sini gue gak paham Ini motornya sebelumnya gue udah pernah rilis atau belum Tapi gue cari videonya ternyata gak ada pernah gue rilis guys Gue belum pernah rilis tapi gak tau kenapa Di folder mediafire gue itu udah ada yang download Jadi gue sendiri bingung ya Sebenarnya mod yang bakal gue share kali ini Udah gue share atau belum Yang pasti di video kali ini Kalau emang gue udah pernah share ya Gue share ulang aja di video kali ini Jadi untuk mod motor yang bakal gue share kali ini itu guys Adalah mod motor MX King ya Kita langsung ke bagian garasi aja di dalam game RealMoto 2 nya Biar kalian bisa langsung gue kasih lihat aja motornya Nah ini dia motornya guys yang pengen gue rilisin untuk video kali ini Ini ya seperti yang gue bilang tadi Gue gak tau nih gue udah pernah rilis atau enggak Yang pasti kali ini gue pengen rilisin mod motor Yamaha ini Jadi untuk linknya ada di deskripsi Nah untuk modnya itu juga udah gue pasangin dengan mod motor Honda Sonic ya Tapi kalau untuk yang Honda Sonic ini Kalian bisa cek aja video gue beberapa waktu yang lalu Itu gue udah pernah share kalau untuk mod motor Honda Sonic nya Nah yang belum jelas itu yang MX King ini Jadi gue pengen share di video kali ini cuy Dan buat kalian yang pengen pasang untuk mod motor MX King nya ini Bisa langsung aja pasang dengan cara download dulu pastinya Kalian bisa download lewat link yang ada di deskripsi video ini Kalian tinggal klik aja Nanti kalian bakal diarahkan ke blog gue Di sana untuk linknya itu udah media fire ya Jadi kalian harusnya sih gak susah-susah lagi lah buat download ya Dan tanpa password juga Kalau masih ada yang ngeluh Ya kalian berarti masih bocil cuy ya Kalian belum cukup dewasa untuk mengerti bahwa Gue butuh duit juga Makanya gue ngonten dan bikin-bikin mod-mod kayak gini guys Oke guys jadi langsung aja Kalau kalian udah download modnya Nah gue bakal kasih tutorial gimana cara pemasangan dari modnya itu ya kan Nah untuk pemasangan dari modnya Disini gue bakal pake aplikasi SetArchiver ya cuy Nah ini dia aplikasi SetArchiver Jadi untuk aplikasi SetArchiver ini itu Gampang banget cara pakainya Dan buat kalian yang pengen download Kalian bisa download lewat Playstore ya Cari aja SetArchiver Jadi buka aja aplikasi SetArchiver Lalu kalian pergi ke folder Dimana file mod yang udah kalian download itu Tersimpan gitu ya Disini gue simpannya itu di folder mod Nah ini dia untuk file modnya MXKingMod RM2 V1.0.680 Jadi untuk modnya ini hanya bekerja di versi 1.0.680 ya guys Nanti kalau remote 2 nya update Itu modnya harus di update juga Jadi kalian jangan lupa subscribe aja channel ini Biar nanti Kalau gue update modnya Kalian bisa dapat info juga dari gue langsung ya Nah disini gue langsung tekan tahan aja Atau klik aja Lalu pilih Extract here Tunggu aja sampai proses pengekstrakannya ini selesai Nah kalau udah selesai nanti bakal muncul folder Dengan nama yang sama kayak file yang tadi ya Nah sekarang kita keluar dari folder ini Dengan cara klik ikon folder yang ada tanda panah atasnya Lalu kita scroll ke atas Masuk ke folder Android Lalu masuk ke folder OBB Masuk ke folder comdreamplayrealmoto2 Lalu di file OBB nya kita tekan tahan Lalu pilih open as archive Lalu masuk ke folder assets Masuk ke folder bin Masuk ke folder data Dan di folder data ini Kita tinggal klik aja ikon paste yang ada di pojok kanan bawah Lalu pilih ikon file Lalu kita scroll ke folder di mana tadi kita menyimpan file mode yang udah kita ekstra Nah kita masuk ke dalam folder mode nya MXKingModeRM2 ini Di dalam sini kita tekan tahan Lalu pilih select all Dan pilih add di pojok kanan bawah Oke kita tunggu aja sampai prosesnya ini selesai ya guys Kita cukup sabar aja Menunggu sampai prosesnya ini selesai guys Harusnya gak terlalu lama sih ya Sabar aja Oke kalau udah kayak gitu Kita langsung aja bisa buka game real mode 2 nya Harusnya itu sudah kepasang dengan baik dan bener ya Untuk mode nya gitu Nah jadi kalau kalian udah pasang untuk mode MXKing nya Kalian pasangkan juga dengan mode Honda Sonic Jadi itu bakal kerasa kayak apa ya guys Kayak game road race gitu lah ya Nah disini gue bakal coba langsung aja main di kejuaraan Tapi sebelumnya gue setel dulu untuk kontrolnya Disini gue bakal pake ombol aja Lalu gue bakal coba play kali ini ya Kita coba play aja cuy Dan ya kali ini kita bakal pake MXKing ya Seperti yang kita udah liat dari tadi Oke guys dan ini dia kita sudah masuk ke dalam gamenya Seperti ini let's go aja Kita langsung gaspol aja Dan ini kalian bisa liat Ada motor-motor kayak Sonic juga Ada juga Ninja-Ninja ya Motor-motor Ninja Nah ini ada Sonic nih di samping kita nih Jadi kalau kalian main pake mod motor ini tuh keren banget pastinya Tapi sayang banget disini kekurangannya adalah Ban gue ini kecil banget ya Jadi harusnya sih ini bukan ban yang dipake buat balapan road race ya Soalnya ya ini harusnya bandrak ini guys Kok masalah dipake balapan road race Waduh sorry guys ya Nanti kita bakal bikin yang versi road race nya lah ya Untuk mod motor ini cuy Kayak gitu lah kira-kira Oke jadi gimana guys menurut kalian Kalau kalian punya request juga ke gue Mau bikin mod motor apa lagi Kalian bisa saranin aja lewat kolom komentar pastinya ya Kalian juga bisa bantu support gue dengan cara subscribe Dan buat kalian yang pengen donate gue di Saweria Link Sawerianya nanti bakal gue taruh juga di deskripsi ya Biar gue makin semangat lah gitu ya Bikin mod-mod yang kalian request guys Oke dan disini kita masih ada di posisi 1 Gila ini lumayan kencang juga ya Walaupun pake ban cacing disini Ini agak kurang realistis sih guys Harusnya ini pake ban yang lebih tebal gitu sih ya Harusnya cuy Harusnya kayak gitu Tapi ya mau gimana lagi Kita coba aja ya Seenggaknya kita bisa mengganti motor dengan Lebih bernuansa road race ya kan Yang lebih bernuansa road race sih ini guys Motor sonic ya Yang sebelumnya udah gue share juga tuh Untuk motor sonic nya Oke guys dan disini Kita masuk ke putaran kedua ya Satu putaran Yang lalu udah kita lewati Sekarang kita masuk ke putaran kedua kali ini guys Nah untuk game real moto 2 ini Buat kalian yang belum pernah main Jadi di game ini tuh ada mode online dan juga mode offline nya ya Jadi untuk mode online itu kayak Ranked gitu guys Dia kayak mode rank gitu dan Di mode rank nya itu Kalian bakal dicatat itu untuk Timelapse nya ya Atau Ya di catatan waktu dalam satu lab nya itu bakal Dicatat lah gitu ya Satu lab atau dua lab gitu lah cuy Itu baru kalian bakal masuk ke Daftar dari list top global gitu guys Kayak gitulah kira-kira ya Tapi disini gue mainnya Yang santai-santai aja Dan disini gue malah Kalah cuy Karena Kebanyakan ngomong kali ya Gue malah jadi gak fokus Sorry-sorry guys Sorry ya gue gak fokus kali ini cuy Guys gue kita potong jalan aja disini Apakah bisa guys Apakah work Oke ternyata work temen-temen ya Untuk ngotong jalan Jadi di game ini tuh Adanya checkpoint guys Gak ada Gak ada penalti atau kayak gimana Ini pokoknya sesuka kalian aja lah ya Yang ada di game ini tuh Namanya checkpoint Jadi gak ada penalti cuy Oke kali ini kita salip sonic Yang ada di depan kita tadi ya Dan di depan ada M.A. King lagi kayaknya ya Waduh guys kita gagal ini posisi satu ya Kita gagal posisi satu Let's go Let's go Apakah kita akan berhasil guys Kita mencoba menyalip Waduh Malah kesalip dong Waduh 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 Malah kesalip guys Ya mau gimana lagi cuy Udah berusaha juga ya kan Waduh Waduh Oke guys Jadi mungkin Segitu aja dulu cuy Untuk review-reviewnya Dan sharenya kali ini Kalau kalian suka video kita kali ini Jangan lupa Like video ini Subscribe juga channel ini Dan kasih saran konten-konten lainnya Ke gue juga boleh Segitu aja dulu guys Sampai jumpa Di next video Jangan lupa like